Bismillahirrahmanirrahim, yang kami hormati, kami akan menghormati seluruh direksi dan menurut KCJJR dan pada hadirin membutuhkan tempatan hadir pada tempatan hari ini. Pertama-tama kami atas nama menurut dan direksi KCJJR, mengecapkan negatif-negatif perubahan pengkawa atau pengkawa kekurangan pesawat periburan RSJ-182 beberapa hari yang lalu. Pada kesempatan ini, hari ini kami menyerahkan sanktunan kepada ahli waris sebesar 50 juta rupiah sesuai ketentuan pemerintah. Hal ini bisa terselenggara kurang dari 24 jam sejak teridentifikasi. Ini jepat kerjasama dengan set organ lainnya, diantaranya tim DPI Mabaswari, Sridhijaya Air, Basarnas, TNKT, dan Surnofia yang terlibat dalam posko pencarian tempatan Sridhijaya Air. Ya, pertama-tama kami atas nama manajemen dan direksi PT. Jasara Harja mengucapkan turut berduka cita berlangsung tawa atas musibah kecelakaan pesawat Sridhijaya Air SD-182 di Kekulauan Seribu beberapa hari yang lalu. Jasara Harja bersama dengan instansi terkait pada kesempatan pertama sudah ikut aktif dalam posko penanganan terhadap musibah kecelakaan Sridhijaya Air bersama dengan pihak maskapai, Basarnas, KMKT, Kementerian Perhubungan, dan tim DPI Mabaswari yang melakukan identifikasi terhadap penumpang pesawat Sridhijaya Air. Di wilayah Jawa Barat sendiri ada delapan korban yang alih warisnya berada di Jawa Barat dan hari ini kami menyerahkan santunan yang kepada Kapten Akwan. Dan semua wilayah Jawa Barat hari ini sudah terrealisir semua, besarnya santunan 50 juta rupiah sesuai ketentuan pemerintah. Kali ini memang diatur oleh Undang-Undang No. 33 tahun 64 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yang membantu menidentifikasi sehingga penyerahan santunan ini bisa kami lakukan kurang dari 24 jam sejak teridentifikasi. Mudah-mudahan dengan santunan ini bisa meringankan beban dari keluarga Kapten Akwan. Untuk delapan orang, apa aja itu misalnya penumpang atau apa aja? Ya, dari delapan yang ada di wilayah Jawa Barat itu santunannya per orang masing-masing 50 juta rupiah. Jadi sampai hari ini, Biasa Raja Cabang Jawa Barat sudah melirisir santunan untuk delapan orang itu sebesar 400 juta rupiah. Jangan lupa subscribe ya! Sub indo by broth3rmax